Lu sekarang merasa freedom ga? Freedom Freedom banget Serius ga? Ini ngomong soal freedom ya? Lu terbasis kayak jijian ga? Kan berantakan, kalo berantakan dan jijian aneh dong Aduh pomo kerry langsung Bisa, aku di SPBU jorok kayak atas juga bisa Bisa Anak cewe juga pasti lebih posesif sih kalo gua Itu ya Ya kan misalnya di Jumbo Malem om gitu ya kan Jangan suasik loh Masih lama Masih lama Aku punya tebak-tebakan Tolong dijawab sama enok dan juga elo Kalo kita punya perasaan lagi ga enak itu namanya apa? Bad mood? Belum bukan Kesel Kesel Betul, tapi yang lebih tepatnya bukan kesel Apa? Gisel 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 tuh artinya kayak gimana kesel gitu Boleh banget nyambung lu boleh Kenapa? Kenapa? Kenapa kan? Gisel 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 Anastasia Gisel Di zaman OVJ, Gisel tuh panggilannya Icel Jadi nama akrabnya lah gitu Tapi ternyata di rumah juga gitu ya? Sekarang baru-baru ini aja aku dipanggil Sampai gempi-gempi juga kalo panggil Icel, Icel gitu Ada nadanya Panggil nama langsung ya, bukan mama ya? Wow, aneh ya? Tapi nyanyi, harus nyanyi Jadinya tetep imut Waktu bayi dipanggilnya Baby G kan? Oh, j*****nya dia sebenarnya Jamin tuh Iya, j*****nya Iya, j***** J***** Baik, baik, baik Terima kasih loh Gisel mau datang ke ATF show ini Sama-sama terima kasih Tapi ATF tuh panjangannya apa sih? Aku tadi belum debriefing soalnya Sang aja ya Jangan gitu emang gak perlu debriefing ya? Iya, jadi natural Jelasin boleh Jadi ATF itu adalah Andre Taulani and Friends Oh ya ampun Bisa juga sebagai All the freedom Oh gitu Bebas 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 Jadi disini kita boleh nanya Bisa juga boleh nanya Boleh, boleh nanya Bisa juga, ATF singkatannya Aku tukang fidget Bisa juga Bisa juga Bisa juga Aku tukang wufil Boleh, boleh Boleh, boleh Tapi soalnya penasaran Kenapa sengaja milih Friends-nya Itu harus Icon-icon ganteng-gantengnya dunia permusikan Kenapa pande? Itu dia Ya kan? Soalnya kalo elo Kalo gak kena Dikta Kenapa? Kenapa harus itu? Raffi Ahmad Oh Raffi juga pernah disini? Pernah Turya Vincent Vesta Jadi emang harus Tapi harus pemusik? Harus Maksudnya musician? Enggak harus Tapi dia bisa musik Oh gitu Gitu Karena Pak Andre dalam hati anak musik Oh jelas Jelas Yang penting gak musrik ya Gak musrik Tau lagu mungkin kah kan? Tau lagu mungkin kah kan? Tau dong Itu lagu aku dari SD kelas 2 SD kelas 2 SD kelas 2 Pak Sudah bisa dibawain lagi 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 Pertanyaan lu bagus tadi Kenapa tadi keren-keren Kenapa temen-temennya itu harus Icon-icon terganteng-gantengnya Permusikan Indonesia Di situ justru Nilai jualnya disitu Gitu ya Buat nyimbangin Buat nyimbangin gua juga Iya dong Kan itu keren Amun manisih Amun manisih Harus cari yang seleting-leting gantengnya ya Iya Bahkan tadi kita udah masuk member baru lagi Yaitu Nyomanpol Oh gitu Udah masuk member aja Udah masuk Kita udah ngerambah Gen Z Gen Z Kita udah ngerambah Melorot Jelas Sumurannya Semuran 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 siapa nih Semuran Protes Masih bisa nyinden gak sih Nyinden ya Sebenernya kan dan dulu juga gak terlalu nyinden itu Cuman karena didandaninnya Pake gitu Konde-konde Pake kebaya Jadi keliatan kayak sinden Aku mah sinden tambahan doang Nyindennya jelek Cuman gitu-gitu doang Tapi kan paling gak adalah sedikit cengkok-cengkok nyindennya masih ada Tapi maksudnya basicnya emang lu belajar nyanyi ya? Iya belajar Oh dia kayak idol Oh gitu Idol juga Oh makanya ini kakak kelasnya nyoman Oh gitu Sebenernya setau gua pas waktu nyinden di OVJ Iya Terus maksudnya lebih sering tiktokannya karena deket sama Mas Gading kan? Iya Mungkin kan lu gak ngerti nih Aku ini apa nih Kelajar wajar Tapi lu Mas sering main Mas sering main Cel dulu di Idol berapa ya dulu? Idol 5 Idol 5 Oh Idol 5 Kemana sih nyoman Idol berapa? Tadi Yang terbaru ya 12 Ya kalo di iklan baru Gitu Oh bener juga Baru Jadi lu Idol 5? 5 Idol 5 itu Yang 2008 aku tuh yang menang Aris Aris Idol kan? Semuanya tuh kayaknya Farmnya Idol Iya Jadi ke Idol Menangnya dari situ E-sale Idol Iya Farm dia Farm nama belakang Idol Jadi setelah dari situ baru E-sale ke OVJ Iya dapet tawaran Macem-macem kan? Waktu selesai dari Idol kan Biasalah kita ngamen-ngamen Off air Apa Prentis dari bawah Tetep Waktu itu kan kalo gak ngerti kan dikira Oh ikut Idol habis itu langsung bisa jadi Artis penyanyi gitu kan? Tapi ya pastinya setelah selesai dari situ Ya kita kan pada dunia realita Tidak semudah itu Perjuangan Tapi Of course udah dapet start yang Mungkin udah maju berapa angka dari orang lain yang tadi nol banget lah Karena masuk TV terus Tapi begitu pas di OVJ ditawarin untuk nyinden itu Gimana perasaan lu? Itu Kan bukan bukan nyanyi ya Ini nyindang ya Iya Karena aku tau I'm not capable yang dalam scene Tapi mereka kayak Gapapa ini cuman Gayanya kok cengkoknya aja lah dikit-dikit Tapi kalo aku nyanyi jadi dangdut Gapapa nyinyin lah Pak Haji kayak gimana dulu di OVJ? Pak Haji mah begini aja dia Ini nanya doang Kan penasaran Jangan deh ntar keluar semua Serius Emang Galak-galak Dia galak ya Engga Dia paling santai Paling baik Sama Ya gini aja Senjum lu kayak gak mencerminkan kebenaran yang diucapkan Engga-engga Kita perlu tau dari perspektif orang lain kan? Bener Jadi dia baik Nyantai aja dia kayak gini Udah berubah ya Sampai sekarang Selalu humble Selalu mau ngerangkul adek-adeknya yang lain Jadi memang banyak Michelle ini dulu tuh sering konsultasi sama saya Konsultasi apa? Iya bagaimana soal menyinden gitu Emang lu bisa? Gua ajar dulu kan Nyanyi tawa ngono lintang Jahayu Gitu Gila gue udah pengen Sama ada gayanya Iya rasanya Masih inget gak? Harang Kiranya kalau misalnya nyinden dibikin musik rock punk gitu Asih juga Misalnya kalau nyinden Launching genre Namanya Nyimpang Bentar-bentar Alairkan lu ada Nypang Waduh Nyよ Nyempang Nyempang kekiri dan kekanan Tapi akhirnya dari situlah Gicel makin banyak dikenal ya? Ya, dari situ mulai lebih orang-orang tau gitu. Itu kan masih ada-ada aja lah. Sampai sekarang. Gue mau nanya, Gicel. Ke rumah Gicel itu kan deket dari rumah gue. Oh deket, ini tetangga nih? Oke, I see. Ada polisi tidur nggak? Ada. Kenapa sih namanya polisi tidur? Oh, gue demen pertanyaannya. Gue demen, gue punya teori nggak soalnya? Coba gimana, Gicel? Polisi tidur, kenapa? Polisi tidur. Soalnya kan dia tiduran tuh. Yang malang itu kan. Terus kenapa disebut itu polisi? Berjagain kali maksudnya. Aspal tidur ya? Iya. Kenapa nggak gundukan tidur? Atau gundukan tidur, atau jeglokan tidur. Kalau di luar negeri itu namanya speed bump. Nah, nggak ada polisi-polisinya kan nggak ada polisi. Eh, di rumah gue tuh banyak banget polisi tidur, Gicel. Jadi kalau gue liat rumah gue nih, mau pulang nih. Gue bangunin dulu. Bangun, bangun. Polisi bener kayak gitu. Nah, lu terulah. Sahur, sahur. Baru rata tuh. Sahur, sahur. Gini, polisi itu kan bertugas untuk menjaga lalu lintas. Supaya tidak terjadi kebut-kebutan. Iya, itu maksudnya. Cuman kalau kita taruh beneran orang, di situ kan kayaknya... Ini harus dijawab. Ini seru banget loh dikulik. Gue suka ngulik yang nggak penting ya. Sumpah. Jangan pertanyaannya. Ini boleh juga. Kan ada jalanan yang belok kiri boleh langsung. Pas gue berhenti gue dimarahi. Kenapa? Kok lo nggak langsung? Kan belok kiri boleh langsung. Boleh juga tidak kan? I can you. Bebas. Bebas. Boleh. Bebas. Boleh. 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 Katanya berantakan gitu. Parah aslinya ya. Jadi ini ga asli? Fake lah ya ini ya. Disini harus asli. Nggak, maksudnya asli tuh kayak sebelum jadi ibu, aslinya tuh begitu. Naturalnya. Setelah jeli ibu, mulai agak ngeram ya? Lumayan agak bisa ngeliat berantakan tuh gerah. Lumayan lah. Lumayan tertata. Mulai ibu-ibunya keluar. Karena ternyata itu ngerubah tanpa maksud ya. Dan tanpa... Berantakannya gimana sih? Maksudnya berantakannya dalam arti apa gimana? Serius banget. Belum pasti lemari-lemari baju tuh gue tau banget. Apalagi udah buru-buru set, tarik. Barang habis pake ga balik tutup. Odol dari tengah. Itu saya. Gue kalo buru-buru suka bersin. Nama aja. Kalo buru-buru suka bersin. Eh gitu. Kenapa? Itu buru-buru. Gue ga nangkep lagi. Kayak lagunya Rift tuh. Buru-buru bikin haci. Ya, itu ini. Sorry ya. Icah maaf. Gak apa-apa gak? Ya aku dipanggil Icah. Oh gitu. Jadi odol tekennya dari tengah. Iya aku deh. Bisa sambil sikit gigi sambil ngeceh. Iya. Gitu. Tapi gue paling sebel loh tuh. Kalo ada orang mencet odol dari tengah. Iya kan. Cial. Lu ada baju yang sampe sekarang lu ga pernah buang? Ada dong. Baju Duster Bali. Udah belel-belel gitu. Baju Duster Bali dong. Bolong-bolong. Masih dipake? Masih lah. Sama mama udah sering jadiin kain pel. Tapi yang bisa aku selametin, aku selametin. Oh itu paling enak tuh. Iya. Bener dong. Kenapa? Gue juga ada tuh yang kayak gitu. Tiba-tiba udah mau dijadiin kain pel aja. Ya cepet kan. Masuk udah. Udah biasa udah dia tau. Dia udah tau bentuk badan kita ya kan. Bener. Menyesuaikan. Tapi paling enak lagi. Serius. Lu punya ga yang kaos yang udah lama belel? Gak pernah. Gak pernah. Masa sih? Bantal kuncian. Biasanya suka ada tuh bantal yang emang udah ampe. Kalau bantal gempy. Itu gempy. Oh ngepe. Gisel. Nih kayak misalnya. Pertama kali misalnya. Lu BAB di luar rumah. Pernah ga? Lu terpasuk yang jijian ga? Enggak. Kan berantakan. Kalo berantakan dan jijian aneh dong. Aduh pomo keri langsung. Bisa. Aku di SPBU. Jorok kayak apa juga bisa. Bisa. Aku bawa tisu. Bawa tisu basah air. Berarti kalo lagi manggung mules tuh bukan masalah. Pernah ga? Pernah. Udah pake gaun. Udah pake gaun. Karena kalo nyanyi kan suka gaun di pesta-pesta kawinan. Chinese-Chinese lagi malam dari gitu. Udah gitu. Udah gitu. Mules mules. Aku mesti. Kadang-kadang. Mesti lepas semua kan. Jebret tuh susah. Makinnya. Tengah mati pas udah mau maju itu pernah. Karena kan. Kalo cewek suka pake obat diet-diet yang bikin mules mules. Pernah juga. Uh. Pernah lagi pake baju sinden. Waduh. Lepet gila. Aku giniin. Set. Biar ga kena. Set. Tapi rupanya jadi malah kena. Gila aku. Mana itu baju orang. Mana baju orang. Mana baju orang. Gimana. Gimana langsung. Di kamar mandi TV yang kecil itu. Dan kan ga proper kan kan. Ya ya ya. Aku langsung bilang asisten ku. Tapi dia lebih rock and roll dari gua loh Ji. Gua tuh baru-baru loh. Bisa. Bisa. Berdamai sama ton ratumum. Berdamai sama ton ratumum. Di mal aja tuh gua agak susah. Eh gua punya triknya. Kalo lu di mal. Lu cari tempat yang. Baju-baju mahal. Lantai baju mahal. Jadi sepi ya? Iya. Di airport. Kalau di airport. Wah udah. Gua ga bisa ngecak tuh. Nah itu. Gua pernah di airport tuh sekali tuh. Gua masuk kayaknya sepi nih. Terus tiba-tiba pas gua duduk. Ber-ber-ber-bet. Gitu-ber-bet. Di sebelah gua ada. Mengtret nih eh. Oh gua pernah. Gua pernah. Gua pernah. Gua pernah. Di airport. Jadi di airport. Kalo ga salah cuma ada dua doang. Terus gua pipis kan. Yang orang. Gua buat-buak. Dan itu. Bau kan. Ya. Gua teriak aja. Woy! Tau! Gua pergi. Teriur. Sangit banget. Engang banget tuh bau ya. Ya emang seganggu itu bokawnya. Engang banget banget. Pertanyaannya. Emang ada t**k wangi. Iya emang ga ada. Madona aja gitu bau. Iya. Kan caranya ada. Biar ga begitu bau banget. Begitu dia keluar. Langsung di belakang. Bener. Kaga ditongkrongin. Nggak. Aku juga gitu tuh. Aku bener. Aku bener. Aku bener. Lagi di outlet. Jauh sih pas di luar. Di luar negeri. Lagi di outlet. Tapi aku udah sebel nih. Kan ada biasa kan turis dari asli kina daratan. Yang kalo nanya-nanya nyebelin banget. Nah aku cuma ngebatin doang. Terus pas ke toilet. Aku biasa lah abe-abe kan. Ternyata dia udah ngantri di depan. Kok aku nggak tau. Keluar lupa bawa parfum. Misalnya kan suka semprotin parfum. Iya dong. Lupa. Jadi pas dia udah masuk. Langsung gini. Aku masih keliat. Bekas lu nih. Bekas lu. Ketemannya. Dia gini. Dia gini ketemannya. Dalam hati gua. Maksudnya lu bilang gini. Maksudnya lu bilang gini. Makanan aja lu minta sisain. Tapi biasanya lu bawa parfum. Harusnya. Kali itu ngelaskan apa sih. Lu udah mau bebek tau diri. Ngilangin jejak lah ya. Tipe pencernaan yang agak ada baunya gitu. Nah kayak di Jepang tuh kan WC nya tuh. Enak tuh. Canggih ya. Ada bisa ada yang suaranya itu tuh loh. Jadi ada suara air. Jadi nggak ketahuan. Iya ya. Suara hutan. Ada suara hutan. Ternyata lebih gede. Suara... Uwa. Kalah suara airnya. Udah mau pasang itu. Ternyata punya pengalaman gitu gitu ya. Oke. Ini gua mau nanya satu. Ini soal ini juga. Soal keseharian yang mungkin jarang dibahas. Ini buat semua ya. Lu kalo tidur malem. Abis mandi tidur gitu ya. Deodoran tetep pake nggak? Kaggal lah. Enggak. Karena lu pake? Karena ada dalam kesehatan katanya. Biarkan ketiak kita tuh. Apa namanya? Bokau aja gitu ya kan. Seharian kita pake diodoran, ada kimia. Biar korikornya. Biar buka. Lu pake apa nggak? Enggak. Tapi kalo udah tau besokannya mau olahraga yang aku nggak sempet mandi lagi dulu, pake. Pake. Gak tau gua selalu pake gua. Gak tau gua selalu pake gua. Iya sih bener-bener. Pake. Kalo bisa nggak usah dulu. Kasian lah. Iya. Lemesin lagi bro. Iya. Iya. Iya iya maksud gua sama intinya. Gak tau karena gua udah kebiasaan dari dulu ya. Gua tuh paling nggak bisa. Jadi tidur lu wangi banget gitu ya? Emang ketek? Wah, nanti bau banget. Bukan. Gak begitu. Gua justru trauma dengan orang yang mau ketek. Wah. Karena gua punya pengalaman. Dulu waktu sekolah, siswa yang sebelah gua duduk sama gua saya, itu kecek kayak bau. Parah banget. Parah. Sampai dia ulang tahun, gua kirimin deodoran. Berharap mudah-mudahan dipake. Enggak dipake. Diminum. Diminum. Jadi gua sangat-sangat aware banget dengan itu. Oh berarti lu sensitif, Bawon. Sensitive. Sensitive. Aku nomor satu, nurun. Gua ya? Gua rada santai kalo gua. Jadi emang yaudah. Cuma kalo udah mulai mengganggu lho. Apalagi kayak di pesawat gitu kan suka ada ya. Iya, iya. Kok dia nggak ngerasa ya kalo dirinya bau? Iya. Tapi katanya kayak gitu sih. Oh, bau badan ya? Oh iya sih. Ya bau badan pasti buka. Tapi kan aku bau aku sensitif. Tapi juga sama persis. Nah. Mending bau badan apa buah mulut? Apa? Mending bau badan apa buah mulut? Ya. Mending bau badan apa buah mulut? Maksudnya lu yang terpapar ya kan? Iya. Mending lu juga. Mending bau mulut gua. Iya. Gua bisa ngindang. Atau kita bisa diam aja. Iya. Atau pake masker. Pake masker. Atau nggak dikasih remason di sini. Bener. Iya dong. Iya dong. Asli. Gila pake remason itu. Wow, bau nyemin. Bau nyemin. Curah-curah sih ya, brother. Gua jawabannya. Iya. Atau pake masker. Bisa juga. Kalau bau badan gimana lu coba? Iya. Gak ngomong aja bokal? Iya. 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 Iya mungkin pembahasan penting banget. Keren. Karena kan kita akan bisa liat kan. Public figure kan kita selalu... Wah selalu provides gitu kan? Iya. On point gitu. Sempurna gitu. Tapi kan dia manusia juga biasa. Apa sih kesarian dia? Benar. Itu maksudnya ya Ada lah tuh yang bercap, yang kayak gitu kan Sampai... Kalau basah itu emang kadang-kadang suka gak terkontrol ya Walaupun udah coba kadang-kadang Badan tuh suka beda-beda metabolisme Tapi informasinya yang gisih Sangat-sangat insightful sekali Begitu yang pake baju Sinian tadi Gua ngebaya, oh iya repot loh Gimana? Udah dia ngetat-ngetat Mana buru-buru pemanggu Kalau gitu antisipasi gimana sih? Sebelum itu gak makan dulu atau apa? Sebenernya emang Aku tuh tau-tau diri sih Karena emang minum pencahar Hari sebelumnya Aku ada brand gitu kan Untuk kayak ngelancarin Tapi bukan pencahar yang parah Cuman ringan-ringan aja Gue sih pengennya kalau minum itu yang ngelancarin rejeki Ada gak ya? Coba cari di e-commerce Coba cari di e-commerce Ketik aja Obat pelancar rejeki Kalau BAB Kelancaran juga gak bagus Masalah Masalah Gempi Gempi itu kan kita lihat sekarang udah makin dewasa Cantik ya Cantik banget tuh Dan jadwalnya katanya lebih padat dari lu Lumayan Dia tuh udah ada aja isinya Kayak hari ini hari apa nih? Ini hari Kamis Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mau jawab gitu tadi? Dia sepatu roda Kalau Jumat ada poteri Kalau Sabtu ada dua Piano sama Les Design Apa? Desain baju Sebenarnya Tapi itu dia yang minta Gempi yang pengen Ya, dia udah request Mau ngelepas wushu katanya wushu tuh yang secilak kan? Mau lepas mau ganti parkour Spiderman tuh Masa sih.. Iya.. Loncat loncat Iya.. Keren tuh beliau tuh.. Oh iya.. Keren banget.. Udah umur 70 masih parkur.. Udah umur 70 masih dipanggil kak.. Udah keren banget.. Udah keren banget tuh.. Gila lo.. Masih kaset tuh.. Kalau kita begitu-begitu.. Pengkor.. Bukan parkur.. Tapi menurut Gicel.. Gempi bakatnya kemana sih? Wah dia tuh sebenernya lumayan terbabisa.. Apa aja yang diajarin.. Tapi dilepas aja dulu ya.. Kayaknya kalo seumuran segitu.. Ada on-off-on-offnya.. Masih masih normal.. Masih mana aja lah.. Cuman kalo misalnya disuruh nyanyi.. Bisa.. Lalu belajar ini bisa.. Olang tubuh bisa.. Berarti dia.. Apa namanya.. Fast learning ya? Iya.. Fast learner banget.. Cuman memang moodnya itu loh.. Gak selalu ada.. Ya pasti lah.. Iya sih.. Karena siapa sih.. Maksud gue waktu kecil ya.. Gue tuh kan dilesin piano.. Dari umur 4 tahun sama orang tua.. Maksudnya anak kecil kan pengennya main.. Iya.. Jadi kita setengah mati.. Hatiang.. 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 Sampai berbusak.. Susah banget perampuan ya.. Nah gue tuh pengen nanya lo.. Cara ngedidik game itu gimana.. Cewek gitu.. Sampai sekeren itu gitu.. Lumayan.. Ya kalo keren mah.. Masih berproses lama.. Kadang gini loh.. Anak tuh rezeki-rezekian.. Anak tuh rezeki-rezekian.. Betul.. Sifatnya juga kita ya.. Sifatnya kita gak tau.. Itu gift.. Kadang-kadang kita udah.. Ajarin.. Kita udah les.. Tapi ternyata memang anaknya gak minat.. Ada yang didiemin aja nih.. Nyokap-bokapnya mungkin orang yang.. Mungkin tidak suka seni.. Atau.. Tiba-tiba dia jago main.. Nah terus kayak misalnya.. Flashback lah.. Lalu waktu lu masih segempy.. Emang lu niatnya mau jadi apa waktu itu? Nah.. Kalo aku agak beda nih.. Agak lain nih.. Agak lain.. Agak lain.. Agak lain.. Udah 7 juta.. Udah 7 juta.. Udah 7 juta.. Aku 2 kali tuh.. Aku menyumbang.. 2 kali.. Oh nonton 2 kali.. Ya bagus banget.. Ya.. Waktu kecil aku tuh gak dapet privilege.. Untuk punya pilihan untuk mau ngapain.. Jadi emang.. Tapi ada suruhan gak dari orang tua? Betul.. Dari kecil aku emang udah.. Mesti nyanyi.. Kerja dari kecil.. Loh.. Emang orang tua penyanyi juga? Enggak.. Tapi justru.. Karena tuntutan.. Ekonomi ya.. Oh.. Oh.. Borat.. Borat.. Kiranya gue ada bawa-bawa gak enak.. Jadi aku dari kecil.. Gue udah mulai gini aja sih.. Takut gue.. Takut-takut gue.. Jangan-jangan dari spirit atau apa nih.. Spirit.. Celanya lengket.. Celanya lengket.. Jadi karena itu.. Aku dari kecil tuh udah diajakin mama.. Diajakin dimanipulasi sebenernya.. Untuk ikutan lomba nyanyi.. Ada dia ngecar-ngecar hadiahnya.. Nah tapi dari situ aku emang jadi ketemu badut.. Terus.. Aku dipanggil untuk keulang tahun anak-anak.. Sepaketan sama badut itu gitu.. Jadi gue bekerja dari SD.. Oh gitu.. Jadi nyanyi.. Emang maksudnya gini.. Mama kamu tau kamu suka nyanyi? Bisa.. Bisa nyanyi maksudnya.. Ih bagus nih anak gue nih gitu ya.. Iya lumayan cendio-cendio dikit.. Pertama gak show lah.. Pertama kan dia gak tau linknya sama stigma juga kalo show.. Tapi.. Disuruh ikutan lomba-lomba nyanyi kayak di majalah.. Oh iya dulu suka ada tuh.. Nah itu hadiahnya lumayan tuh.. Surabaya nih ceritanya nih.. 500 ribu kalo menang gitu.. Surabaya kan? Iya.. Terus abis itu jadi diincar.. Ketemu badut.. Dibawa ya di sepaketan sama dia.. Keliling ke ulang tahun anak-anak gitu.. Jadi aku gak sempet kepikiran mau jadi apa mau jadi apa.. Karena dari kecil taunya ya udah begitu.. Oh jadi kita akhirnya tau dong.. Giselle kecil udah kerja gitu.. Iya.. Memang kerja dari kecil.. Tapi justru itu kayaknya yang.. Akhirnya jalannya jadi.. Tapi di pikir-pikir emang searah ya.. Tapi suka gak? Suka.. Melakukan nyanyi.. Tapi kan.. When it comes.. Jadi tanggung jawab.. Beda dong.. Kan kasih kecil.. Jadi nyanyi lagunya ambil kan.. Bulen lu gitu.. Iya.. Awal-awal.. Lama dong berarti sama lu kemarin.. Tapi lama-lama.. Gak lama sih.. Langsung jadi.. Lagunya yang lebih komersil kayak.. Lagu-lagu Efse.. Gimana lagu ya.. Gimana lagu ya.. Bebe.. Sepuna.. Secuaini.. Bebe.. 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 Gitu.. Apa aja deh yang disukain sama.. Marketnya kan.. Terus keterusan jadi nyanyi.. Karena di ulang tahun anak-anak.. Jadi diincir sama orang restoran.. Pas udah gedean.. Jadi nyanyi restoran.. Kamu struggle banget ya.. Lumayan lumayan Pak Andri lumayan.. Tapi ya bersyukur kan.. Jadi punya pengalaman.. Terus bisa lebih kerja keras.. Untuk ke Idol itu juga dari nyokap.. Untuk ke Idol itu.. Apa emang Adina buat.. Karena ada pendaftaran.. Terus semua udah bilang.. Ikut aja lah.. Nanggung sekali.. Coba-coba.. Karena emang aku nyanyi wedding kan.. Waktu itu lu udah di restoran dan di wedding.. Dari modal itu lah.. Kamu juga akhirnya ke GMP.. Istilahnya.. Banyaknya mengajarkan gitu.. Makanya aku juga ke GMP.. Nggak nge-push.. Mengajarkan tapi nggak memaksa ya.. Ini pas banget nih.. Karena gua kan baru punya anak kan.. Anak gua baru satu tahun.. Dunia.. Cantik tadi.. Dia udah ketemu.. Nah jadi.. Biasanya kan.. Anak gua kan belum bisa nanya nih.. Sekarang kan GMP.. Salah satu yang kritis gak.. Yang suka nanya gak.. Nanya apa yang lu.. Kira-kira.. Waduh gua jawabnya apa ya.. Susah menjawabnya ya.. Aduh banyak banget.. Yang paling pol deh.. Susah.. Susah nginget.. Karena aku pasti.. Akan ngido gimana caranya.. Pokoknya aku harus bisa jawab.. Gak ada pertanyaan dari GMP.. Yang aku.. Gak terjawab.. Karena gua dulu waktu kecil ya.. Gua nih gua kagak bohong nih.. Gua kan anak bontot nih.. Gua pengen punya ade gitu kan.. Gua langsung ngomong sama mama gua.. Mama.. Mama.. Jangan berak-berak dong ma.. Biar perutnya makin gede terus gua punya anak.. Ya Allah.. Sumpah gua gak bongong tanya.. Gak berak-berak dong ma.. Biar bikin gendut.. Gendut.. Iya dong.. Pairan gua kalo ga berak.. Ya kan.. Gendut.. Gendut.. Gimana sih.. Gila berak-berak itu lu pangkat lagi.. Iya.. Buka dulu dia.. Bro pangkat lu boker 2 rebuk bro.. Gitu ya.. Boker dulu lah.. Biar dia.. Kalo lu ada ga ditanyain kayak gitu.. Apa ditanya.. sama anak gua.. Pasti jawab sih.. Iya sih.. Ada beberapa pertanyaannya.. Paling kita ngangkat dulu.. kayak, gue harus jawab yang bener, apa nih? iya apa, apa? kayak apa ya misalnya? perihal apa nih, yang tabu-tabu apa ya? iya mungkin kayak misalnya, gue gak p***** iya terus kayak nanya, itu apa sih pak? oh, ini minuman orang gede oh, minuman orang gede iya kan, pasti nanya gitu, itu minuman orang gede misalnya kalau misalnya gue taruh kulkas, ada temennya, jangan, itu minuman orang gede gak boleh, oh yaudah tapi gak jelas ya, baik aja yang penting, jawaban? aku pasti jawab, gak boleh itu nanti kamu mabok, tau dia oh, langsung gamblang nanti itu kalau udah besar, belajarnya pelan-pelan sama mah, Cine tapi itu gue juga akan gitu, menerapkan ke anak gue ya kalau mau apa, kayak gitu ya, barang aja oh, Pak Aji, gimana Pak Aji mungkin karena informasi sekarang cepet banget ya jadi mereka udah banyak lebih paham, tapi betul sih, gue kalau memang gue bilang ini gak boleh, gak boleh jadi kayak misalnya tadi, yang sifatnya udah merugikan, jangan lo deketin jangan lo deketin gitu sih jadi, apa namanya, ke anak-anak tuh udah kayaknya lebih terbuka lah karena gue kan, gue bener-bener baru banget gue bener-bener baru punya anak satu jadi gue kayak, gue ngapain nih tapi emang paling enak, the best way untuk jadi bener-bener jujur apapun jawabannya, tapi dikemas dengan cara yang sediplomatis mungkin cowok sangat anak mungkin kalau ngomong jujur ya jadi dia make sense gitu di kepala dia karena kalau enggak kan dia malah nanti bertanya-tanya tanyanya sama yang lain kamu termasuk yang posesif gak? lumayan, tapi santai sih aku lebih posesif papanya kalau anak cowok emang gitu kita bapak tuh pasti sih gue cewek anak gue kan apalagi anak cewek om gue anak cewek juga gitu pasti lebih posesif sih kalau gue gitu ya malem om gitu ya kan jangan suasik loh masih lama kan ya? masih setahun mah tapi gue kepikirinnya dari sekarang gue aja udah mikirin nih kalau ada yang nanyain ada yang mau nyamperin abu mah nih gue udah kayak, om coki lo daten banget nih ada masalah dimana nih? lo nomor berapa yang cewek? 8 8 lo berapa? 9 gue 12 gue harus lebih takut gue dari sekarang udah takut dari 10 bulannya udah aktif lagi kan dia main-main dong di sini gue lah gitu lo nanti ya gue udah gak terima gitu jangan dong masian lo karena aku anak cewek lo jadi mungkin mamanya kali yang bakalan kalo mau tuh sebenernya ada cara yang lebih enak gimana tuh kita? lo ngedeketin aja misalnya dia punya temen deket cowok lo deketin temen deket cowoknya pepet kayak kita kan keep your enemy close keep your friend close, keep your enemy closer jadi harus lebih deket lagi jadi gak bisa macem-macem kita udah teritori nanti kalo itu kalian so asyik gimana? iya asyik banget nih bapak tiba-tiba dateng udah ngerokok ayo bagai rokok eh jangan gak penting gitu terlalu baik tapi gak pernah ada yang salah dengan sebuah kebaikan pasti hasilnya baik iya gak pernah tahu Lofa anak gue gini Lofa kamu dimana? kamu dimana? ini lagi jalan sama Gaby terus tiba-tiba Pak, kemana aku jalan sama ini loh dia sebut nama coro kamu yang bener dia tahu temenan kali maksudnya dia maksudnya tapi udah nge-spill-spill begitu aku yang, oh gitu kok gak dikenalin ke papa? gue gitu oh, cool iya, gue berusaha begitu keren tapi memang harus jadi temen juga sih wadhi kita coba deketkin ambil kita justru jadi tahu semua jadi dia buka semua kata kalo gua nanti kalo gua nanti aku ini oh gitu gua liat dulu udah gitu gue kayak gitu gue kayak gitu dulu nanti papa tuh lagi ya nanti bakni-b bakni Lari Lari banget ya Lari bikin... Karena gua doang makan Ya sama lah Makanya kalo ga diolahragain Lo tiping lo yang ga makan langsung... Iya bro Jelas, jelas Makanya terus aku... Karena suka banget olahraga Jadi kemarin akhirnya sama temen-temen Pas dapet kesempatan Terus kita buka tempat pilates Wih dingin Cobain Pak Haji Pilates Loh Pak Haji, beneran ya Abis pilates Aduh gua kayak gak boleh Pagi mau coba senang kegel katanya Ya ampun Apanya dikegelin Teranak kan udah mulai turun Teranak Pembukaannya beda disini Apa namanya cel? Namanya Re.Form Re.Form Ini pertama kali buka? Pertama kali buka Di daerah? Di Walter Wongin sih di Jakarta Selatan Datem tuh Datem tuh Iya Iya gitu deh Itu gecel yang buka sama temen-temen Itu soalnya kan harus saling Balance olahraga Apapun kan sebenernya Kalau kita lakukan sesuatu yang terlalu intens Itu doang Gak bagus juga Makanya kadang-kadang Perlu juga sedikit diimbangi Sama yang Kalo ke pilates itu Sorry gua tanya Pilates tuh buat ngelenturin badan gitu kan Iya Jadi lebih Kan cowok-cowok walaupun yang gym-gym otot gitu Coba suruh-suruhin pilates Pasti teriak-teriak Karena otot kecilnya yang dilatih Main gitar sambil kayang bisa loh Oh iya Eh pelates tuh gimana sih? Pelates tuh yang Oh itu berat sih Ji Itu berat sih Ada yang digantung Ada yang digantung bisa Ada yang kursi Ada yang kayak bed Waduh Beda sama yoga ya? Beda Kalo yoga Kalo yoga Kalo yoga apa lebih ke pernafasan ya? Ya kurang lebih mirip sih Cuma beda cabor aja Cuma mirip Cabor tuh cabong luar rakan Aduh cabong Masa sih cabong Aku tau juga cabong Capa? Gw ada bilang ya Capa tersibong Boi pecah tatang ya Boi pecah tatang Cabong Eh tapi kan lu olahraga banget sih Ada makanan kayak pantangan makanan gak sih lu? Engga Engga lah apa aja makan Tapi memang dijaga aja porsinya Gak ekstrim ya Moderat Lu tipik kalian suka nyemil juga? Gak Suka banget sebenernya Itu yang bahaya sebenernya kan Oh gak suka manis Gak terlalu Sebenernya mecin berarti Ya anak mecin Aku amec Amec Anak mecin Makanya kalau udah Giselle Gitu gak? Eh tapi Gempi tuh anak mecin loh Aku dari Gempi di kandungan sudah terpapar mecin Iya loh kan Banyak tuh sekarang gak boleh makan ini mecin-mecin Kalo lu tipikal yang gitu gak? Ya udah lah Janganlah terlalu setelah Iya gak sih? Itu kenikmatan dunia ya? Iya gak apa-apa Boleh lah sekali Jaga dan nimbangin sama yang sehat juga Iya bener Balance aja kan yang paling penting Nah ini juga bicara soal diet nih Itu ada dokter dari Itali Namanya Dieto Peruto Itu dia bilang gini katanya Kalo diet itu Siapa nyegepe tuh? Kenapa ya bang? Kalo dikata daya itu jangan bikin stress Justru malah gak bakal turun-turun Betul Jadi ya udah Yang penting lu happy Terus Dietnya tetep dijalankin Cuma jangan ekstrim Happy aja gitu Betul Kalo mau laporin, makan aja gitu Ya bener Kalo mau makan juga katanya Kalo mau ini Banyak makan ketoprak Itu diet keto Ketoprak Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Banyak elemen-elemennya Istirahat yang bagus juga bisa bantu diet Iya kan? Istirahatnya cukup Stres, relief Didi Perdi Apa? Didi, elemen 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 Gembrot aja sih 97 berat lu Wah si gila 97 97 97 terus Itu bulan Januari tahun 2000 Kemarin 23 Oh serius Terus apa yang bikin mau kecilan lagi? Anak? Anak Anak gue mau lahir tuh tanggal itu Satu bulan Jadi gue pikir wah gue kejar deh Habis itu sebulan Lumayan turun hampir 7 kilo 8 kilo 97 Gede sih Benda Olahraga Lari aja Moderat Jangan ekstrim Iya, pengat-pengat Santai wak Ini kita gak tersiksa Terus badan tetep aktif Karena sebenarnya gendut gak gendut bukan perkara cakep atau gak cakep tapi sehatnya Iya 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 bener Urus juga belum tentu sehat Tapi kalau misalnya Dan yang gue suka dari olahraga adalah Memeremajakan badan lu Betul Jadi metabolic age lu muda Iya bener Itu kalau udah timbang di mesin itu Senang banget tuh 27 Iya iya bener Coba lu tes sih Lu berapa Ada yang lebih tua Ada yang badannya Jadi umurnya 20 Badannya umurnya 36 Oh iya iya Tau-tau gua Sesuai dengan Harusnya lu Dengan umur segini Berarti segini Kayak Cristiano Ronaldo Setau gua Dia tuh badannya umur 24 atau 25 Padahal dia udah mau 30 Masih ke kanak-kanakan ya Gue pernah nimbang Kanak berapa? Gue nimbang Umur gua kan sekarang 49 Itu tubuh gua tuh 50 loh Cerius Iya sama dong Iya Gak kenapa-kenapa dong Gak kenapa-kenapa dong Beda dikit lah Beda dikit lah Normal 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 Sepantaran lah sepantaran Iya gua butuh olahraga nih Harus Iya dong Gua udah punya treadmill kok Ini di depan tadi tuh Itu buat orang Oh itu buat orang Tapi ada lagi gua Gua tiap satu bulan dikirimin treadmill Masa? Kasih lah ke gua satu Iya nanti gua gak salah itu Siapin yang satu buat elo Karena buat gua treadmill itu penting Karena kepake buat nyanyi kan Maksudnya lu nafas lu bagus Itu treadmill kata orang fitness Katanya gak terlalu banyak Ngeluarin kalo Siapa bilang Ada yang ngomong Kaga Sebenernya banyak juga Cuman emang Langkah lebih baiknya Kalo dikombine sama Sepeda Lari yang biasa Karena beda deh Kayaknya gerak Lari Tapi lu udah ngebuktiin kan Gak asik Iya Kalo aku lari Biasanya sebelum aku lari itu aku nimbang Biasanya abis lari itu Satu setengah kilo Turun Turun Airnya segitu banyak Gila Waduh Dan biasanya lari itu Lagi pas sebelum makan pagi Jadi masih kuasa Jadi sumber energi yang diambil Yang kemarin Dari lemak Karena abis Makan malam cuek tuh ya Iya Gue jam 6 jam 7 sih Tapi kadang-kadang masih Satu baket Tapi Tapi gue sebenernya Makan teratur ya Kali aja sih Gue lebih kayak makan pagi Siang malam Udah Jadi ya badannya ya Stadia Gue gak nyemil gak Sama sekali gak nyemil gue Gak suka tuh yang namanya kayak Ngemol Ngemol Badan itu juga lumayan stabil juga loh Iya Stabil Dan juga Setengah gak bilang-bilang Stabil Setengah gak bilang Ih Dan tinggal gerang juga Iya Olahraga juga Bisa deh Bisa deh Berotot Berotot Udah mulai berasa berat badannya Untuk diri ya Untuk diri ya Kalo untuk orang terserahkan Bebasan Gue juga udah mulai keganggu Di perut gue Merah color Masih kelihatan gak? Merah color kelihatan gak? Merah color Enggak perlu diangkat-angkat dulu Oh iya Oh iya Ini merknya Kotokannya gitu aja Masih diangkat dulu Gitu ya Diangkat dulu Kalau harus keluarga Tapi dia harus keluarga Kita semua harus keluarga Coba sih Coba liat perutnya Iya Drama sih tuh Oke lah Ini namanya visceral fat, Pak Haji Namanya gimana? Visceral fat itu Berarti lemak yang ada di sekitar perut itu Soalnya menggambarkan lemak yang juga Ada di dalam Menglingkari Hati-hati Oh gitu Oh gelar lo sear Sear loin Sear loin Sear loin Gue sebenernya sih ya Kalo gue pake baju Sebenernya gue udah ideal kok Cuma disini aja yang canggilnya Ini tuh untuk organ Kesehatannya yang Nanti Nah kan punya convex Love handle nih Katanya punya konfeksi Bikin baju yang gila Ceprae Ceprae Jadi harus gimana Ceprae 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 Ini ada namanya Piplam Jadi harus gimana gue nih? Orang gelap Ceprae Iya Harus lari Jalan 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 kalo gak suka lari Karena kalo mau ngebakar lemak gue gak tau bener apa engga nih Giseh Kan lu kan buka pilates Jadi misalnya kan lu research nih tentang olahraga Katanya kalo mau ngebakar lemak bener gak kalo BPM heart rate nya tuh Jangan tinggi-tinggi Jangan tinggi-tinggi Jadi lebih baik jogging santai tapi lama Terima Daripada larinya sebentar cepet, tapi sprint Sprint tuh untuk bikin otot apa ini itu Tapi kalo mau bakar lemak, kardio Oh itu gak ngebakar lemak ya? Dia akan ngambil gula darah lo dulu katanya Jangan tinggi Jadi makanya cepet lapar Oh kalo divorce kayak gitu ya? Jadi harusnya menjadi santai aja ya Jadi jangan tertawa aja Terus sama ini sih itu mungkin jadi mindsetnya pikiran kayak Gue musti ini nih Jadi gak ada pikiran Karena kan pikiran santai kan kalo jalannya lebih santai Jadi lebih kayak.. Tapi lama ya? Iya, iya.. Apa nanti aku coba jalan dari sini Dari sini ke rumah Dari sini ke caur coba Tipes itu, apa lagi kalo ke caurnya Rumah gue dong Nyi, sekali-sekali ketepet lah Kita main ke rumah dia Rumah Ella udah pernah Ke rumah kamu belum? Aku mau sidak ke rumah kamu Iya nanti ya Jalan-jalan Rapiin dulu kan berantakan katanya Gue justru suka yang natural begitu Itu Nanti-nanti biar wajinya ngerapin Sekarang ada olahraga Sekarang ada olahraga Sekarang ada olahraga Tergol ke situ Ah ini cel, kayaknya ada kurang ini cel Masukin Masukin Ada OCD-nya juga Oh wow Oh iya bener-bener Ini kenapa mencong-mencong tuh Satu persennya Tuh? Harusnya kan gitu dia Yang memang sengaja disana Oh sengaja main gitu Pak Haji, ini OCD Maksudnya? Maksudnya ada OCD-nya tadi Beneran gak bisa ngeliat apa-apa Oh bener? Itu gue bangsa Ada dikit Ada dikit yang ini Mencong Mencong Gua tau Gua tuh begitu orang Tapi kadang dia gak tau kalo ada sedikit mencong Iya makanya baru mau bilang Tapi gak enak Tapi gak enak Giselle tuh dari dulu tuh selalu putih Gak pernah berubah berubah Kok gitu? Karena kamu suka warna putih Karena kalo ganti mahal Nambahnya Gak ori lagi Gak ori Maksudnya lo suka warna putih? Iya Lebih bersih aja dilihat Tapi putih itu Karena-karena kalo gak dirawat Dia suka menguning Emang Biasanya jatuh tuh harga mobil tuh Biasanya kalo udah puning gitu Ya yang kayak gitu-gitu Aku gak peduli Orang sikat gigi aja berantakan Apalagi mobil menguning harga jatuh Ada kenangan sama mobil putih mungkin? Enggak 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 putih aja Enggak suka Nih aranya kemana sih? Gua pengen tau deh Maksudnya orang kalo Gua suka sama warnanya Mungkin ada kenangan Oh gitu Dengan mobil putih itu Gak ada Mungkin teringat Ambulan lagi balapan Putih kan kita gak tau Ini dari mana ya Ada ambulan lagi balapan No Gua nanya ke Giselle nih Cewe nih Lo lebih suka mobil mewah Atau mobil branded? Ya Bedanya Atau bedanya Memang branded? Semua mobil ada branded dong Kan gak mungkin mobil dari kaleng k***** Gak mungkin Coba gua koreksi dikit Boleh Lo lebih suka mobil mewah Atau brand yang branded? Oh Brand yang branded Brand yang branded? Gimana itu ya? Barang-barang 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 Branded item Iya, branded item Lo gak dua-duanya lagi Tapi kalo tanya lebih ya Lebih suka ya Cewe nih Karena barang branded mungkin bisa pakai hari-hari kali ya Kalau mobil agak gak terlalu Bukan fokusnya cewe nih Mobil limpianmu apa? Mobil limpianmu apa? Ya gak ada Yang penting nyaman ya Yang penting dari A ke B nyampe gitu Lo gak suka otomatiknya Ya aku mah anaknya gitu ya Gampang aja ngurus sayang Pokoknya ya Gampangan deh berarti ya Giselle gampang 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 Kayaknya keagamaan, malas gue. Gak lah, gak lah, gak lah. Freedom, freedom. Iya, kayak aku percaya kalau kita semua ini memang punya kebebasan, sededikasi kebebasan, tapi bukan berarti kalau freedom kita bisa enaknya. Jadi bertanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan kebebasan kita ini. Kebebasan yang bertanggung jawab. Becul. Iya kan? Kebebasan. Nah, kalau gini nih. Dan bertanggung jawabnya itu jadi banyak ya, batasannya tetap. Ini agak melenceng sedikit nih, lagi nih. Lo lebih milih gitar langka atau mobil langka? Gue dua-duanya suka. Gitar langka atau mobil langka, dua-duanya gue suka. Jadi susah kalau disuruh milih. Kalau orang langka. Kalau pilih. Pilih, satu pilih. Oke, pilih mobil langka atau gitar langka. Gue pilih mobil langka. Kenapa? Kalau mobil langka tuh nilai investasinya bisa terlipat-lipat. Emang gitar? Enggak. Gitar juga, tapi mungkin percepatannya lebih cepat mobil. Lebih banyak orang naik mobil dibanding main gitar. Tapi kalau lo tau komunitasnya, Ji. Pasti semua itu bakal gampang. Iya, iya sih. Memang semua ada komunitas. Gampil ya. Iya, gampil. Gampil dulu aja. Gampil. Gampil. Kenapa? Aku suka lupa kalau aku ini penyanyi, udah gak produce lagu, udah apa gitu. Jadi sekarang kan pilates terus apa lagi? Jadi sibuknya bisnis-bisnis begitu. Bisnisnya apa lagi abis pilates? Makeup. Makeup Madame G. Itu produk brand kamu juga? Produk aku dari 2018 lagi. Madame G? Iya. Madame G itu Madame Giselle. Iya, Giselle. Giselle. Giselle, iya. Masih beredar ya? Masih bercara, Masih. Masih. Itu produk apa? Makeup dekoratif sama skin tone. Oh, dekoratif. Tadi kita udah bahas sebenernya. Tadi gue pengen keluarin lagi. Gak apa-apa, Pak. Joke-nya nggak mau. Iya, joke keluarin lagi. Gak apa-apa ya. Dia tadi gak nge-joke sih. Dia bener-bener kanya. Ya, gue nanggap dekoratif. Hah, apa dekoratif? Makeup-nya dekoratif. Ada konpeti gitu, maksudnya apa gimana? Kan ada gas smogun gitu. Iya, tapi gue juga bingung. Cewek-cewek suka beli kosmetik ya. Kosmetik tapi masih pakai sendiri. Namanya juga metik. Kenapa mesti pakai sendiri? Satu aja kosmanual. Oh, kosmanual. Jangan kosmetik. Kalau metik dia langsung pakai sendiri. Capek ini. Capek deh. Udah beli mahal-mahal, Masih dipakai sendiri. Ini aku habis live jualan makeup nih. Kalau tanganku lagi gini nih. Hapusnya belum bersih. Pasti tuh ya. Jangan nyobain di sini. Tapi lo kayaknya cemong ya? Bukan cemong. Apa dulu namanya? Comel, comel. Eh apa? Cemong tuh bukan. Cemong, comel. Cerewat. 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 Luas-luas gitu. Bukan cemong. Kan berantakan gitu. Nah maksudnya kayak, Apakah lo kayak gitu dari dulu? Maksudnya apa lo jadi bandel di sekolah tuh? Bandel atau enggak? Oh enggak. Justru aku dulu paling manis. Paling nurut sama peraturan tuh. Enggak berani. Enaknya lulus-lulus kalau di Surabaya. Iya. Kamu di Surabaya? Iya. Gampang diurus. Eh gampang diurus. Nurutan. Iya. Cuman di Jakarta aja nih. Jadi.. 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 Brutal ya? Banyak yang ngajarin. Jadi enggak pernah bandel di sekolah? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Baik, aslinya. Maksudnya hal terbandel apa sih yang pernah kamu bikin waktu kamu masih kecil di sekolah? Enggak pernah. Enggak pernah. Dan aku mencoba. Aku benar-benar lempeng. Jadi bukan geng anak cupu. Tapi juga bukan geng popular yang seenak rock pendek. Enggak juga. Enggak pernah. Cuman.. Cuman ya.. Well known juga karena suka nyanyi.. Oh famous berarti kamu. Karena baik sama semua tapi.. Enggak yang karena bandel banget atau kehidupan gak gitu. Kamu tipe anak yang kalau lagi ulangan, dikasih koper nggak di sebelahnya? Ya Allah, pelit, udah, udah, udah. Aku suka nyontekin, aku suka nyontekin. Oh, ngasih contekan ke temen ya? Aku punya dua orang yang dikasih, aku selalu contekin. Jadi kayak gini jarang nih, diketemukan. Idola para cowok-cowok berarti lu? Idola para cowok-cowok. Nggak tahu kalau itu. Tapi zaman lu kan bentukku juga ya Allah, kayak arem-arem. Maksudnya sih, gimana tuh kayak arem-arem itu? Arap-arem. Dilapisin hijau-jauh? Iya, iya, iya. Nggak putih, bulat, mengkel gitu. Kayak, aku terus Cina kan, gitu. Belong kake behel, Belong ngerti botok, nggak gemuk, tapi sekel-sekel ngontok-ngontok gitu. Terus, gingsul gitu. Gingsul, kayak ada hilang gingsul. Ya, gitu deh. Kenapa gingsulnya dihilangin buat gua, kadang-kadang ada cewek gingsul. Betul, ada gingsul itu malah jadi bagus. Wuh! Gitu ya. Ada tuh jadi, kalau gitu jangan dilepas, jangan dilaprasi. Tapi buat kita pengen rapi soalnya. Bener, juga. Kayak selip-selip makanan, nggak enak banget. Iya, iya, iya. Selip-selip makanan. Paling nongol ya di depanmu. Di depanmu. Udah ketemu kaka-kaka, setenggantung. Senyumnya dikit. Gini-gini, gini-gini, nggak tahu yang ngumpil. Ca, nggak mau bikin single lagi? Lagi, lagi sedang. Oh iya, bener lagi. Oh iya, dilihat ikutan GMP ikutannya. Iya, GMP ikutan nemenin. Ah, lucu ya. Oh iya. Ikutan nemenin apa, ikut nyanyi di situ? Enggak, ikutan nemenin aja dia. Tapi nggak kepengen gue ikut. Pengen, tapi bocahnya tuh belum yang bisa komitkan. Jadi kalau udah urusan sama yang profesional aku takut. Tapi dia begitu pas ngeliat barengan sama kamu ikut recording, senang nggak dia? Senang, tapi biasa aja sih sebenernya. Tapi dia nggak, nggak biasa aja. Iya sih. Bocahnya aku nggak ngerti sih dia, kan kemana. Iya sih. Anakku pun juga kayak nggak pernah memaksakan. No, anak lu nggak mau main drum gitu. Ada nggak tapi? Ada yang kayak gitu-gitu. Nggak, kan anakmu dua ada yang suka main drum? Eh, tipikal kayak si GMP. Jadi diajarin gampang, karena mungkin basic musiknya ada. Cuman gue nggak pernah memaksakan. Kamu main ini ya, kecuali dia minta. Pak, aku mau cobain dong main drum. Oke, gue ajarin. Lu sama kayak bokap-nyokap gue, kan? Iya. Bokap-nyokap gue juga ngasih gue pendidikan lah. Cang-cang, gue bokap lu. Bukan. Papa! Iya, gue bapak. Temukan ya. Tali kasih, tali kasih. Tali kasih. Karena bapak gue nggak pernah maksa, Pak. Bapak gue selalu ngasih gue kebebasan. Tapi buat mereka orang tuanya, walaupun pekerjaan lu apa? Dokter atau lawyer atau apa? Alangkah asiknya kalau lu punya musikal sense dalam diri. Oh gitu. Gue yang penting itu. Lu luas kan? Gue intinya itu. Lu ngerti nggak sih kalau orang yang ada groove-nya lah? Nggak kaku, nggak kaku. Lu jadi dokter juga ngadepin pasiennya juga. Lu ngerti nggak sih? Luas, luas. Ini bisa dipakai nggak sih? Boleh dong, pakai aja pakai. Gue juga mikirnya lebih ke situ sih. Lebih kayak yang penting anak gue suka musik. Iya nggak sih? Padahal kalau ibaratnya ya bapaknya pemain drum, anaknya ke klub, ntar joget masuk offbeat. Iya dong, malu nanti. Malu, bapak lu udah lama. Anaknya nggak ikutin. Bapak lu yang bikin beat. Uh, Gempi jago banget. Oh iya. Lu mau arahin kemana Gempi? Lihat serah dia aja dulu deh. Sampai sekarang. Yang penting dia mau apa, kita ikutin dia. Selalu ngomong mau jadi desain interior. Tapi kemana dia bisa gambar juga mencong. Kenapa? Kenapa dia bisa... Pengennya interior tapi dia gambar aja mencong. Nggak kayak gimana gitu menurut kita ya. Dia sudah diawali dari situ. Dengan dia mencong. Lama-lama kan ntar. Iya kan? Aku juga gitu. Ada loh orang yang awalnya mencong, Lama-lama akhirnya jaring jalan. Hah? Jalan haji mencong. Ada di serangseng. Di serangseng ada. Lama-lama belok. Abok, siswa. Masa-masa. Ada di serangseng jalan haji mencong. Ada di serangseng. Ada di serangseng jalan. Jalannya belakang jalan kebot. Tapi emang dia senang gitu ngeliat kayak gedung-gedung. Iya makanya dia juga nggak paham. Cuman perkara aku dulu pernah punya temen dekat. Desain interior. Tiba-tiba dia bilang dia suka. Tapi sampai sekarang bertahan. Aneh juga. Tapi akhirnya aku ikutin kelas fashion designer. Tapi dia suka juga. Dia fashion aware ya berarti ya? Kreatif lah. Maksudnya gue senang deh kalau misalnya Gempi akhirnya menjadi seseorang yang tumbuh besar. Dekat segala persona yang mungkin dimiliki sama orangtuanya. Karena kita tahu loh dia dari kecilnya gimana. Iya loh. Sampai dulu pernah barengan nyanyi sama yang. G? Malo Keisya Hama. Iya. Masih di dalam perut. Iya. Biar rumah gue. Iya. Aduh iya asli. Masih ke rumah masih Gempi. Aku hamil. Gempi masih di dalam perut. Iya. Ya chat-chat ya Gempi ya. Gempi. Gempi udah lama banget nggak ketemu. Kapan lah? Playdate ya? Ya playdate tapi udah besar-besar pasti malu deh. Oke deh Jel. Thank you Jel. Thank you ya Giselle. Thank you so much. Menyenangkan sekali. Sama-sama. Terima kasih. Sukses buat Pilatesnya. Ya amin. Terima kasih sama. Everybody Giselle. Giselle. Anastasia. Mah.